Penerapan iuran peserta kesehatan menyesuaikan dengan besaran gaji peserta hanya diberlakukan kepada peserta dengan segmen pekerja penerima upah atau PPU sementara untuk segmen lain iuran yang dibayarkan masih sama seperti sebelumnya sesuai dengan kelasnya Hal tersebut dijelaskan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Tarakan, Kemas R. Kurniawansa di mana segmen PPU untuk standar batas bawah menggunakan UMK atau UMP yakni di bawah 4 juta berada di kelas 2 sementara untuk pekerja dengan upah diterima lebih dari 4 juta maksimal 12 juta berada di kelas 1 dirinya menegaskan penerapan iuran peserta kesehatan menyesuaikan dengan besaran gaji peserta hanya ada diterapkan pada PPU sementara untuk segmen lain seperti penerima bantuan iuran bukan pekerja penerima upah mandiri iurannya masih sama sesuai dengan kelasnya ada pun besaran iuran yang dibayar PPU menyesuaikan dengan upahnya sebesar 5% di mana 1% dibayarkan oleh pekerja sementara 4% dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan jadi pada prinsipnya yang berdasarkan atas upah atau penghasilan itu hanya pada segmen pekerja terima upah segmen pekerja terima upah seperti ini dengan semua ini kan pekerja terima upah akan dibayarkan oleh pemberi kerja sesuai dengan upahnya jika upahnya tidak UNK dan lebih 4 juta maka berada di kelas 2 itu 1% dibayarkan oleh pekerja 4% dibayarkan oleh pemberi kerja Janu Riansah melaporkan